Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam pemisah di tengah darurat sampah yang mengepung Kota Bandung. Kawasan Rukun Warga di Jalan Antapan di tengah Kota Bandung memanfaatkan sampah menjadi berkah untuk warga. Aksi swadaya pengurus tersebut berhasil mengolah sampah hingga 5 ton dalam seminggu, tanpa harus dibuang ke tempat pembuangan sementara. Seperti inilah aksi para ibu-ibu dan bapak-bapak di kawasan Rukun Warga 09, Kelurahan Antapan di tengah Kota Bandung. Dalam satu minggu mereka tiga kali melakukan aksi door-to-door untuk pengangkut sampah organik dan anorganik yang setiap rumahnya telah melakukan pemilahan. Aksi warga ini menjadi solusi di tengah kondisi Kota Bandung tengah darurat sampah. Bahkan mereka rela berkotor-kotor untuk menciptakan lingkungan yang bermanfaat. Kampanye pemilihan sampah pun berhasil dilakukan relawan ini hingga 200 kepala keluarga yang ada di kawasan tersebut melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik di rumahnya masing-masing. Bahkan kawasan yang dulunya kumuh disulap menjadi Taman Jasmin pengolahan sampah yang bisa dimanfaatkan warga untuk menikmati edukasi lingkungan. Di mana dalam satu minggu sebanyak 500 ton sampah bisa diselesaikan penanganannya di kawasan tersebut tanpa harus dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara. Para relawan ini mengolah sampah organik menjadi kompos untuk menjadi pupuk tanaman. Bahkan mereka pun membudidayakan serangga magot untuk meresido sampah organik dan magotnya pun menjadi pakan ikan. Kawasan Taman terintegrasi mulai pengolahan, pembudidayaan tanaman hingga menghasilkan rupiah dari bahan non-organik itu diwujudkan sejak 4 tahun lalu lewat program buruan saya yang digagas pemerintah kota Bandung. Kami dari pemerintah keurahan tentunya ya sangat mengapresiasi dengan adanya Jasmin Integrated Farming ini karena juga ini merupakan inovasi dari Bapak Lurah dan juga Pak RW pada tahun 2019. Karena dengan adanya ini, adanya pengolahan sampah dan juga adanya buruan saya. Buruan saya juga merupakan inovasi dari tingkat kota Bandung yaitu sebagai ketahanan pangan untuk masyarakat. Tetapi di sini yang lebih terpenting adalah bagaimana masyarakat mau melakukan pengolahan sampah dan juga memberdayakan warganya untuk pengolahan buruan saya. Sementara itu menurut pembina Jasmin Integrated Farming, Dodi Iryana, Jasmin Integrated Farming ini sudah ada sejak tahun 2019 lalu dan dapat mengelola sampah hingga 4 ton per bulannya. Kita lakukan seperti di sini. Untuk pengolahannya sendiri, perharinya berapa kilo sampah sih Pak? Ini per minggu, kita seminggu dua kali itu satu minggu itu kurang lebih 1 ton. Jadi satu bulan kita 4 ton, apalagi kalau menjelang 2an puasa itu sampai 5 sampai 6 ton gitu. Itu di kalangan di kawasan kami saja. Karena di kami itu ada 5 RT, kita kasih troli setiap RT 2, lalu kamis atau sabtu trolinya diaput ke sini untuk diolah. Hal tersebut menjadi harapan besar agar semua masyarakat dan pengurus kewilayahan untuk menciptakan kawasan yang bisa menangani sampah mulai dari rumah dan kawasannya masing-masing. Yuwana Kurniawan, Bandung TV